Oh gini loh Ini bukan mobil Dion ya Bukan mobil saya Oke kamu gak punya mobil Pantesan dibilang belum apa nih ya Ini saya realisis aja ya Iya kan ya Yuni Ya silahkan kenapa Saya disini sebagai sahabat Dion Dan Saya juga ditugaskan Sama Dion untuk mengawasi kamu disini Ternyata benar Kalau kamu sering dijemput sama mobil-mobil mewah Gak ngerti ya mas Lu ya Gak ngerti aku tuh Selama ini mereka tuh gak pernah ketemu Terus tiba-tiba ngomong sahabatnya Dion gitu Ya udah jelas Dion ternyata sahabatan sama bos kamu Dan Dion sengaja menaruh kamu kerjaan disitu Untuk mengawasi kamu Ya tapi gak seharusnya seorang bos gitu di kerjaan Disambung-sambungin sama masalah pribadi kayak gini Gak harus gitu ngapain Karena dia sahabat gue Dia mau bantu gue Mau menilai keakuan lu Tapi nah selama ini aku gak ada singkau amapun sama kamu Oke tenang 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 Oke untuk misteri guys Kita di belakang Terima kasih udah atas informasinya Iya sama-sama Terima kasih Oke Untuk lebih jelasnya Dan lebih detailnya Karena kita juga Saya disini netral Kita belum tentu apa yang dikatakan teman kamu Atau bosnya ini tadi benar Bisa jadi ini fitnah ya Udah pasti bernama Nah untuk itu Kita akan panggilkan saja Seorang ekspert di bidang hipnoterapi Sahabat saya Arby Ya gitu dong Emang selama ini gue ngapain Dengan sikap kamu seperti ini Gue nyari duit ya Ini akan memperlihatkan Sifat kamu yang sebenarnya nih Ya Oke Oke Ini tidak keberatan Kalau mungkin Arby akan melakukan suatu sama kamu Ya silahkan aja Rasa yang gak salah Apa kok disini Silahkan Arby butuh apa Boleh minta kursi 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 Oke Ini bisa duduk Ini gak keberatan Apapun yang saya lakukan Oke Boleh handphonenya dititip masuk aja dulu Oke Handphonenya saya dititip Oke Boleh tangannya disamping Pak kiri dan kan Oke Sekarang Saya pakai bandul Sekarang fokus ke bandulnya Oke Fokus Oke Perhatikan gerakan kiri kanan tersebut Oke Tekan selamat tidur Ke tangan selamat tidur Oke Perhatikan Semakin lama Gerakan bandul tersebut Membuat mata kamu Semakin lama Semakin lelah Lebih lelah dari sebelumnya Dan biarkan Rasakan diri kamu lebih tenang Lebih nyaman Lebih relax dari sebelumnya Dan apapun yang kamu rasakan Membuat diri kamu Lebih tenang Dan lebih relax ketika bercerita Apapun yang kamu rasakan Dari dalam hati kamu Tidak ada sesuatu yang kamu sembunyikan Dan biarkan kamu menceritakan Itu apa adanya Dan membuat diri kamu lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih relax Pada hitung ketiga Kamu akan bercerita Lebih jujur dari sebelumnya Satu Dua Dan tiga Oke Oke Juni Pertanyaannya adalah Kenapa kamu tidak mau menikah dengan Dion Ya karena emang Dion belum mapan Mas Uya Dion belum mapan Oke Sejujur-jujurnya Memang kalau belum mapan Kenapa? Ya aku gak mau aja Nanti kalau setelah nikah Hidup aku jadi Hancur atau Maksudnya di kesusahan Aku gak mau Mas Uya Aku pengen benar-benar Membina rumah tangga yang Bahagia Pertanyaan Oke Pertanyaan berikutnya Kamu Suka cowok yang mapan? Ya kalau Iya apa tidak? Iya Kaya Iya apa tidak? Iya Pertanyaan berikutnya Apa benar kamu selingkuh? Sebenarnya Sebenarnya aku gak selingkuh Mas Uya Cuman ya Gimana ya Aku kan Butuh uang Dan dari kerjaan aku juga Gak cukup Jadi ya aku mau gak mau Aku Ada hubungan sama Siapa? Orang yang lebih tua Lebih tua? Maksudnya apa? Gadun? Iya mungkin Bisa Nah benar kan Apa musnah itu? Tenang-tenang Jangan rusak suasana Oke Apa yang kamu lakukan Dengan orang tersebut? Aku gak ngapa-ngapain kok Mas Uya Aku benar-benar Dia gak ngapa-ngapain Tapi ngapain? Aku cuman nemenin dia Jalan-jalan Bohong itu Terus kayak Nemenin dia Kalau keluar kota Kayak gitu aja Mas Uya Karena aku benar-benar Lagi butuh uang Mas Uya Dia memberikan apa Sama kamu? Iya dia suka Transfer aku uang Kalau misalkan aku Lagi butuh Dia memberikan kamu uang? Iya Kamu memberikan dia apa? Aku cuma sekedar Nemenin aja Sama ngobrol Paling kayak karaokean gitu aja Mas Uya Karaokean Berduaan Iya Mas Uya Tapi kadang-kadang juga Suka ada sama temen-temen yang lainnya Oke Oke Apa benar Kamu Ditersering ditransfer sama dia? Iya Mas Uya Iya Gimana ya Mas Soalnya Sebenernya aku juga Nggak mau Mas Uya Cuma aku juga Bingung Mas Di sisi lain Aku juga sayang Sama pacar aku Tapi di sisi lain Aku juga butuh uang Untuk apa? Dia juga tau sendiri Kok kalau misalkan ibu aku itu lagi sakit Terus Aku tuh emang lagi butuh Butuh uang buat perawatan ibu aku Mas Uya Nggak gitu caranya Kamu kan bisa bilang sama aku Oke Apa susahnya ngomong sama aku? Kalau aku udah siap nikahin kamu Aku juga siap nikahin keluarga kamu Nggak begitu caranya Oke Jadi intinya uang tersebut Untuk pengobatan ibu kamu Kamu gunakan dengan uang haram Nggak lah Mas Uya Aku nggak bisa bilang itu uang haram Itu kan buat ibu aku Dan aku pun juga Nggak ngelakuin hal yang lebih-lebih Dari itu gitu loh Mas Uya Yang ngapal aja itu Sebagai kerjaan sampingan aku Nggak itu kan menurut kamu Oke Terima kasih Arby Kita akan Panggilkan Rudy setelah ini Dan bisa dikembalikan lagi Terakhir lagi Oke Sekarang fokus pada nafasnya Kita akan nama setelah tidur Oke Ukurin alat mulut Oke Saya terus sampai tiga Semuanya kembali seperti semula Untuk kamu lebih tenang Lebih nyaman lagi Satu Dua Oke Oke Setelah ini Kita akan panggil Rudy Untuk mengungkap semua lebih dalam lagi Tetap di garis tangan Kembali lagi di garis tangan Oke Tadi Yuni sudah mengakui Kalau dia Sering jalan Dengan Seseorang yang umurnya lebih tua Dia sering ditransfer Karena sering nemenin Jalan laki-laki tersebut Untuk kebetuhan Ibunya Yuni yang sedang sakit Namun Kita akan korek lebih dalam lagi Kita panggilkan saja seorang indigo Rudy Rudy Silahkan Terawang Yuni Apa yang Rudy lihat? Suatu yang menarik Boleh tangannya Seorang yang money oriented Dia hanya memikirkan uang Oke Uang dan uang Apa nih? Perjanjian Oh Saya mengerti Dia punya perjanjian Dengan seorang pria Yang umurnya jauh di atas dia Iya Seperti Perjanjian macam apa? Si pria ini Akan terus men-transfer uang Kepada Siapa namanya? Yuni Yuni Tapi jika Yuni Berkhianat Meninggalkan si pria tersebut Yuni akan Di stop Transferan uangnya Maksudnya Iya Ini apa? Benar Kenapa Yuni mulai menahis? Oh Iya Dia pakai susuk Untuk menarik pria-pria Beruang banyak Di sekitar Susuk? Kamu pakai susuk? Hah? Kamu tahu apa yang kamu lakuin itu salah? Ya udah ya Aku tahu Ya udah sih Ya mau gimana lagi Duduk Duduk Sudah kelewatan dia ini mas Ada berapa susuk Yang ada di tubuh Yuni? Satu Dua Dua Satu dialis Iya Supaya pandangan matanya selalu Bisa memikat Orang-orang yang dia incar Iya Dan satu Di dekat bibir Agar orang yang dia incar Percaya omongan dia Jadi terungkap Bahwa memang tujuannya dia adalah Materi Betul Pure selingkuh berarti Pertanyaan berikutnya Sebelum saya tanya Apakah Yuni ini benar-benar mencintai Dion atau tidak Saya ingin Rudy juga Membaca Dion Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.